Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya iwal murshalin wa ala alihi wa sohubihi ajmin amma ba'adu Baik teman-teman Pada kelas full online tipografi Sudah tidak terasa Kita masuk di pertemuan ke 15 Jadi hari ini kita membahas Kisih-kisih was Akan saya siapkan dulu contoh Penjabaran karyanya Nah ini salah satu contoh Ini kisih-kisihnya Teman-teman dipahami baik-baik Nah kalau teman-teman melihat banner Nah banner yang ada pada kelas tipografi Menggunakan karya tipografi ciptaan saya ini ya teman-teman ya Nah jadi karya tipografi itu banyak sekali teman-teman Ada titel Ada layout pada majalah Ada tipografi pada infografis Ada logotype dan macem-macem Ya ada logotype dan macem-macem Nah pada karya ini saya contohkan cukup dari satu jenis karya Nah nanti teman-teman bisa memilih jenis karya tipografi yang lain Ya termasuk misalkan Graffiti Atau Lettering pada suatu cafe Atau lettering pada suatu sticker Atau lettering pada suatu motif Kendaraan Seperti mobil Motor yang menggunakan Tipografi Yang menjadi dominasi karya tersebut Itu boleh Dan sah-sah saja Nah apakah tugas uasnya Nah saya akan bacakan dulu teman-teman Nah sedikit rala teman-teman Di siakat itu saya tuliskan di Apa namanya Di kolom diskusi Bahwa Eh maaf salah Ya saya Bahwa di Bagian pertemuan ke depan nanti Di pertemuan ke 16 Saya menuliskan itu Ada di siakat Nah yang saya tahu ternyata Untuk kelas full online Itu tidak ada Tidak bisa meng-input Tugas di siakat Jadi Soal langsung saya Sampaikan di diskusi ini Ya makanya di Pertemuan ke 16 dan 15 Sudah saya masukkan Soal di kolom diskusi Agar teman-teman bisa Membaca Dengan jelas Ya Nah ini bisa dipahami nanti Ya teman-teman ya Nah baik Tanpa Berlama-lama Saya akan menjelaskan Dan membacakan dulu Soal Wasnya Untuk tipografi Kelas full online Ya Nah ini tugasnya Ya cukup menantang Ya disini ya Silahkan dikerjakan Sebaik mungkin Ya mungkin Waktunya 1-2 minggu Ya mungkin ya Deadline nya 1-2 minggu Was tipografi Nah ini saya akan Apa namanya Jabarkan ya Mungkin harus saya tambahkan Disini deadline nya Deadline 2 Minggu Setelah Pertemuan Akhir Kalian Akses Nah Misalkan Saya tambahkan gini ya 2 minggu Ya ini 2 minggu ini masih Relevan lah ya Nah ini saya Kopas lagi ya Coba ya Biar ada Keterangan Update nya Nah ini tidak bisa Dihapus lagi teman-teman Jadi Harus saya Kopasnya ini Kalau dihapus Dihapus Gagal Ya nanti ya Tidak bisa Ini harus dikirim Dikirim ulang Nah ini Deadline nya Saya Pertegas ini 2 minggu Jadi Was tipografi Full online Ya seperti apa Tampilkan 10 jenis Karya tipografi Dan Jelaskan Jenis Font apa Nah ini Saya jabarkan dulu Tampilkan 10 jenis Karya tipografi Ya Nah jadi Otomatis Tiap Mahasiswa Pasti Harus Apa namanya Menggunakan Jenis Karya yang berbeda Ya walaupun Saya tidak Menuliskan disini Tiap Mahasiswa Harus sama Atau apa Ya otomatis Yang namanya Tugas individu Bukan tugas Kelompok Jadi setiap Mahasiswa Tugasnya harus Berbeda Ya Jenis Karyanya Seperti apa Kemudian Pembahasannya Seperti apa Ya Nah karya tipografi Itu macam-macam Ada titel Ya seperti yang Saya sampaikan Tadi ya Ada Layout novel Ada layout Majalah Logotype Dan Macam-macam Lainnya Kemudian Jelaskan Jenis font Apa yang digunakan Pada karya Tersebut Ya Dari tiga yang Sudah kita pelajari Apakah Serif Sanserif Atau di luar itu Silahkan Jelaskan Dijabarkan Lalu Jelaskan Representasi Makna Dari karya Tipografi Tersebut Nah Jadi Maknanya Apa Ya kan Pasti Dalam Setiap Karya Desain itu Memiliki Makna Bukan Diciptakan Dengan Asal-asalan Ya Disini Saya sudah Kasih Clue Dari Segi Pemilihan Font Nah Pemilihan Font Pasti Juga Akan Mewakili Konsep Atau Makna Dari Karya Tersebut Dari Bentuk Dari Shape Shape Dan Bentuk Sebenarnya Hampir Sama Kemudian Warna Ya Ingat Setiap Warna Itu Punya Makna Kira-kira Kalian Harus Perepresentasi Namanya Representasi Itu Berarti Analisa Yang Mendekati Kebenaran Kalau 100% Benar Juga Tidak Mungkin Karena Namanya Juga Representasi Jadi Mendekati Benar Saja Sudah Saya Anggap Benar Kemudian Dan Aspek Visual Lainnya Jadi Kalian Harus Benar-benar Cermat Dalam Memahami Karya Tersebut Misalkan Seperti Ini Teman-teman Ya Nah Ini Misalkan Ada Salah Satu Jenis Karya Tipografis Seperti Ini Misalkan Ini Contoh Namanya Kisi Ada Tulisannya Kesatria Sentera Kira-kira Ini Apa Kesatria Sentera Kesatria Berarti Tokoh Berarti Ini Kemungkinan Adalah Suatu Titel Untuk Karakter Fiksi Karena Karakter Ternyata Tidak ada Yang namanya Kesatria Sentera Kalian Certakan Resetnya Apakah Ada Ini Cari Sekreatif Mungkin Kemudian Ada Warna Merah Dan Warna Putih Warna Merah Putih Itu kan Identik Dengan Warna Indonesia Berarti Ini Menunjukkan Bahwa Karakter Fiksi Ini Ciptaan Orang Indonesia Atau Dipersembahkan Untuk Anak Bangsa Dari Anak Bangsa Juga Untuk Indonesia Dan Dicari Digali Terus Dari Bentuk Pemilihan Font Dari Bentuknya Warnanya Dan Aspek Visual Lainnya Arahnya Kenapa Harus Serong Kanan Serong Kiri Kalian Representasi Kemudian Susun Dalam Tampilan Video HD Dengan Narasi Suara Kalian Pastikan Audio Jernih Dan Jelas Jangan Bisik Bisik Suaranya Harus Jelas Kemudian Tambahkan Musik Bebas Hak Cipta Dari Youtube Audio Library Di situ Banyak Ada Sound Efek Ada Instrumen Kalian Bebas Pilih Kemudian Jelaskan Dalam Bentuk Bagian Visual Semenarik Mungkin Kalian Harus Kreatif Misalkan Tampilan Pertama Kalian Jabarkan Misalkan Seperti Ini Kalian Kelihatan Kecil Disini Penjelasannya Seperti Saya Ngajar Modikasi Background Juga Boleh Sekreatif Mungkin Semenarik Mungkin Kalian Sudah Diajari Ilmu Videografi Diaplikasikan Pada Tugas Ini Kemudian Durasi Minimal 5 Menit Durasi Minimal 5 Menit Kemudian Semua Karya File Video Hd Mahasiswa Disertakan Dengan Nama Lengkap Kelas Dan Lain Dikirim Kedalam Google Drive Jadi Bisa Jadi Dalam File Itu Ada Satu Note Atau Notepad Tertulis Nama Lengkap Atau Dalam File Ditulisi Nama Lengkap Kelas Dan Sebagainya Asal Tidak Merusak Format File Yang Kalian Sudah Siapkan Misalkan Nama Saya Ayub Hamdanu Budi Nurmana KGS 30 Sekian Misalkan Kelas Dan Lain Lain Pokoknya Selengkap Mungkin Kemudian Pastikan Link Bisa Diakses Dengan Format Bagikan Berupa Semua Orang Bisa Mengakses Banyak Mahasiswa Yang Tidak Bisa Ini Saya Jelaskan Cara Membagikan Misalkan Kalian Sudah Upload Di Google Drive Upload Di Google Drive Misalkan Ini Saya Buka Drive Disini Nah Ini Loading Nah Misalkan Ini Filenya Misalkan Kalian Ingin Share Misalkan Ya Nah Klik Kanan Caranya Klik Kanan Ya Klik Kanan Dulu Pastikan Klik Kanan Lalu Dapatkan Link Ini Ya Dapatkan Link Diklik Ya Diklik Dapatkan Link Ya Sebenarnya Ini Tidak Perlu Diajarin Kalian Harus Bisa Tetapi Sedihnya Ada Beberapa Mahasiswa Yang Belum Paham Ini Ya Ini Dapatkan Link Ya Loading Dulu Teror Coba Ini Misalkan Oh Drive Drive Nya Drive Nya Harusnya Bukan Ini Drive Google Drive Yang Lain Saya Buka Drive Baru Dulu Dulu saya buka dulu saya buka drive nah ini coba ya saya klik kanan semoga tidak error lagi ya nah ini oh ini teman-teman bagikan ya klik bagikan kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini ya nah ini harusnya saya tidak tahu tadi error karena faktor koneksi atau apa ya yang jelas harusnya ada pilihan nah ini masih error karena faktor koneksi kayaknya teman-teman ya nah pokoknya intinya disini coba saya bagikan untuk semua google drive nah tampilannya nanti seperti ini ya ini insya Allah saya ajarkan biar teman-teman paham ini ya nah ini gambarnya kurang lebih tampilannya seperti ini nah ini nah ini dia teman-teman ya tampilannya seperti ini ya nah ini ada nih ya jangan sampai tidak bisa cari di google ya cari cara mengirim di google drive ya di google ada banyak disini nah open open image in new tab nah ini teman-teman perhatikan ya ya setelah bagikan ya nanti akan muncul dialog kotak dialog yang ini dapatkan link kemudian ubah ke siapa saja yang memiliki link ya nah nanti ada tulisan di pilihan dibatasi atau siapa saja nah teman-teman pilih yang siapa saja ya nah ini siapa saja oke gitu aja ya kemudian pengakses lihat saja ya oke paham ya nah jadi kurang lebih itu cara basic mengirim file di google drive jadi mahasiswa harus hafal ya kita sama-sama belajar bareng teknologi ya biar gak ketinggalan jaman nah jadi kurang lebih itu tugasnya teman-teman bisa difahami ya nah yang kalau misalkan ada pertanyaan HD itu ukurannya berapa pak nah tanya aja google ukuran HD video HD apa saja minimal 1280 piksel kali 720 piksel ya nah itu minimal HD nah ini dia teman-teman ya ukurannya ya ada 4 jenis HD yang paling tinggi sejauh ini 4K ya 4096 megapiksel kali 2160 piksel nah ini yang paling HD di atas HD ada 4K ya nah ini HD adalah ukuran 1280 X kali 720 nah kalau full HD di atasnya lagi berarti 1920 dikali 1080 kemudian quad HD nah ini 2560 dikali 1440 nah yang paling tinggi 4K nah HD berarti minimal HD yang paling minimal adalah 720 piksel kali 1280 nah itu minimal HD segini ya nah gitu ya teman-teman ya nah ini saya tutup aja biar gak menjadi beban nah kurang lebih itu teman-teman saya rasa bisa dipahami ya tugasnya nah ini saya cari karena kalau bikin soal UTS dan UAS di siakat ini tidak tertera ya kode kelasnya ya jadi untuk kelas full online langsung saya sertakan soalnya di siakat biar teman-teman bisa mengakses dengan baik dan lancar ya nah gitu ya teman-teman ya silahkan kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa cari dan tambahkan di apa namanya forum whatsapp ya sudah saya siapkan forum whatsapp untuk tanya jawab teman-teman bisa ini silahkan kalau ingin fokus melihat beberapa kalau untuk karya saya ya teman-teman bisa cermati dulu disini ya nah ini misalkan ini yang PNG ya nah ini dari titel aja ya teman-teman bisa memilih jenis karya yang lain in Terima kasih. 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 Tugasnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.